Barang langkau nanangakuan barang, suan nang jepui. Yuk kamar saya nang jepui barangku. Tim Phantom Satres Narkoba Pores Payakumbuh menggerebek sebuah rumah bandar sabu-sabu di sebuah perumahan di Kelurahan Tiakar, Payakumbuh Timur, akhir pekan lalu. Tersangka yang mengetahui rumahnya akan digerebek langsung membuang sabu-sabu ke lubang WC yang ada di kamarnya. Sedangkan paket sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan di lemari es tidak sempat dibuangnya dan disita polisi. Polisi yang megerebeknya harus menyamar sebagai seorang kurir yang hendak mengantarkan paket. Pasalnya rumah yang menjadi sasaran mereka dilengkapi kamera pengintai di setiap sudut sehingga pemilik rumah mengetahui siapa saja yang bertamu ke rumahnya. Aksi polisi ini dinilai berhasil karena pemilik rumah yang diduga bandar sabu-sabu bisa ditangkap dengan satu paket sedang sabu-sabu sebagai barang bukti. Sekali hari ini kami berhasil mengamankan satu hal pelaku yang diduga sebagai penyalahguna narkotika dikasihnya adalah bandar narkotika di Sabu yang mana ini hasil pengembangan dari koresnya ada di Sumatera Barak kemudian koresnya ada di Sumatera Barak kemudian kami lakukan penyelidahan di rumah si pelaku di daerah kawasan perumahan di daerah Tiyakar berhasil diamankan satu orang pelaku dengan berang bukti narkotika ini satu sebanyak satu paket. Dan saat ini tersangka sudah ditambahkan dan dibawa ke kores Kepul untuk lakukan proses penyelidikan. Dalam catatan polisi, Reski alias Usis ini merupakan seorang bandar sabu-sabu untuk wilayah Payakumbu dan 50 kota. Pasalnya dari pemeriksaan setiap kasus narkoba nama Reski selalu muncul tapi tak satu pun yang mengenal Reski karena dia mengendalikan peredaran sabu-sabu secara daring. Identitas Reski mulai terkuak setelah salah seorang kaki tangannya ditangkap polisi beberapa waktu lalu. Ihla Sulisan melaporkan dari Payakumbu.